Ada satu pengajian yang kata Nabi, kalau anda belajar materi ini, maka bukan sekadar anda menjadi baik, tapi dijamin oleh Nabi langsung, anda akan menjadi yang terbaik diantara sekian yang baik kita. Tidak cukup dengan amin, kita dengar dulu keterangannya. Keterangan Nabi terdapat dalam hadith riwayat Al-Bukhari, wangar hadith 4719. Al-Imam Al-Bukhari mendapatkan hadith ini dari seorang bernama Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad mendapatkan hadith ini dari Abu Amir Al-Aqdi. Abu Amir Al-Aqdi mendapatkan hadith ini dari seorang bernama Sulaiman bin Bilal. Sulaiman bin Bilal mendapatkan hadith ini dari Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar pun mendapatkan hadith ini dari seorang bernama Abu Saleh. Abu Salih mendapatkan hadis ini Dari Abu Hurairah Nama aslinya Abdul Rahman bin Sahar Abu Hurairah Mendapatkan hadis ini Dari Nabi SAW Ya, sana dia tersambung Ya, tersambung, tersambung, tersambung Apa yang disampaikan dalam bab ini Masuk dalam bab iman Nomor hadis yang ke-9 Ya, dalam kitab Sohi Al-Bukhari Bagian jurid pertama, kitab nomor 2 Ya, kala kala Nabi SAW Perhatikan kalimatnya Iman itu tingkatannya ada lebih daripada 60 Sedangkan sifat malu adalah bagian dari iman Nah, dari 63 ini Lebih daripada 63 tingkatan ini Ada tingkat pelajaran pertama Yang bisa menguatkan iman Yang kalau dipelajari itu Langsung kita akan menjadi yang terbaik Di hadapan Allah SWT Hadisnya Disampaikan pula oleh iman Al-Bukhari Diterima dari Hajaj bin Minhal Hajaj bin Minhal menerima dari Syu'bah Syu'bah menerima dari Al-Qamah bin Mersad Al-Qamah bin Mersad Menerima dari Sa'ad bin Ubaidah Sa'ad bin Ubaidah Menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami Abu Abdurrahman As-Sulami Menerima dari Afban bin Affan Dan Ali bin Abi Talib Radiyallahu ta'ala anhumah Anil Nabi SAW Jika ada orang baik diantara kalian Jika ada orang baik Maka yang paling baik Diantara sekian yang baik itu Adalah orang yang mau Mengkaji isi Al-Quran Dan mengamalkannya dalam kehidupan Jika pernah ditemukan orang baik Puncak tertinggi Kecuali Ali Quran Sampai jumpa ya